Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Visipol, Universitas Malikus Saleh mengelar aksi di depan Taman Riyadah Kota Loksemawe, Sabtu, 23 Desember 2023, sore, aksi ini dalam rangka menyikapi kondisi pembungsi rohinya, termasuk mendesak polisi untuk mengusut tuntas indikasi tindak pidana perdagangan orang, TPPO, terhadap pengungsi rohinya di seluruh wilayah Indonesia, aksi ini dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung sejumlah poster dan juga spanduk, para orator pun langsung berorasi secara bergantian, lalu dilanjutkan dengan teaterikal yang menggambarkan kondisi rohinya di Myanmar dan juga ditolak kedatangannya di berbagai daerah. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan puisi, dan diakhiri dengan pernyataan sikap. Koordinator aksi, Fualdi Huseini Hasibuan, menjelaskan, belakangan ini, kasus etnis rohinya telah menjadi perhatian serius di Aceh, bahkan sesuai data Satgas Provinsi Aceh, dalam beberapa bulan terakhir ini, total pengungsi rohinya mencapai 1.684 orang yang tersebar di beberapa titik tempat pengungsian di Aceh, lanjutnya, beberapa tahun lalu, masuknya etnis rohinya di Aceh diterima baik oleh masyarakat. Namun respons positif tersebut tidak bertahan, karena berapa waktu lalu, terjadi penolakan oleh masyarakat Aceh. Jadi, dasari urayan tersebut, maka pihaknya mengeluarkan 2 pernyataan sikap, yakni mendesak kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas indikasi tindak pidana perdagangan orang, TPPO, terhadap pengungsi rohinya di seluruh wilayah Indonesia, dan menghukum pelakunya. Dua, mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut andil dalam mengembalikan stabilitas politik dan demokrasi di Myanmar, agar etnis rohinya yang terusir dapat kembali ke negara asalnya. Dari Lok Semawi, Sevel Bahri, Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!